Jadi kamar yang mau anak sekarang adalah kamar papa, terakhir memang tidur disitu. Jadi memang sebenarnya memang pengen tidurin disitu karena supaya kenal gitu. Jadi seorang ibu yang pertama justru bersyukur banget. Karena memang alhamdulillah teman-teman ikat ibadah, punya anak, murus anak sampai benar-benar dapat kasih sayang yang pas. Kemudian banyak surprise mungkin ya. Jadi misalnya banyak penget belajar juga dan lebih challenging sih. Karena memang kadang orangnya ya mungkin dulu nggak sabaran atau apa segala macem. Karena tiba-tiba udah ada anak jadi ngerti oh gini caranya, oh gini rasanya gitu-gitu. Jadi lebih dapat challenge saya. Jadi tugasnya. Gini sih lebih kalau mau tidur malam. Terus ini ibu langsung langsung terpukung. Tapi kalau ibu nya disini. Tapi kalau misalnya kita ngerti promonya bareng-bareng. Kita mah seharusnya mas selalu bersyukur ya di luar sana juga. Mungkin orang-orang punya kelebihan kekurangannya masih masih hingga tahun begitu. Jadi ya yang kita lakukan setiap hari bersyukur. Dapat suami siaga alhamdulillah banget. Tapi itu juga cuma titipan ya. Jadi ya bersyukur sebanyak-banyaknya lah kita mah. Jadi udah mulai hari ini nggak ada di sini. Udah dong dari hari sebelum. Akhiran juga udah berada. Pak Amri kita masalahnya seperti apa kalau ini? Alhamdulillah kemarin udah lepas jahitan. Dan kakak dong juga udah bisa aktifitas normal. Bukan yang olahraga ya normal aja. Kalau misalnya udah kering di luar, di dalam. Alhamdulillah dia bisa aktifitas yang normal. Seperti dulu kayak olahraga, berenang, segala macam itu udah bisa. Sekarang alhamdulillah normal. Aktifitasnya udah lincah lah insya Allah. Udah kukut-kukut? Udah kukut-kukut? Udah kukut-kukut? Udah kukut-kukut? Udah-udah alhamdulillah. Kemarin juga papanya minta di simpan. Kali pusarnya jadi kita simpan. Pas dia yang minta di belakang, Karena mencoba dengankan memberikan keluarga. Ini orang yang kematian yang pengharian akan melapas. Udah kukut-kukut nya. Haruslah terakhirnya. Pasti emangnya dicapang. Udah kukut aja sehat. dan pasti itu gak tau bilang berterima kasih sekali pada Allah SWT karena kalau mereka melahirkan anaknya dengan sehat makanya juga azamnya begitu lutarharu terus kometnya juga lutarharu mungkin yang pasti matanya gak bisa lepasan sih ya karena benar-benar bekerja benar-benar Alhamdulillah tembisitornya justru udah ada dari 3 minggu sebelum dia lahir jadi memang kita mempersiapkan karena kan ini juga anak pertama sayang kalahnya juga kepal anak pertama juga jadi memang kita butuh banyak intinya Alhamdulillah juga di rumah ada mertua saya juga ada orang tua juga ada saudara-saudara juga jadi semuanya pada ikut balik ada tradisi-tradisiannya yang itu kasih nampil bapak? ada yang menunjukkan? gak ada, gak ada kan ada gila kan Alhamdulillah perintahnya bagi waktunya soalnya tapi anak-cewa itu gila bagus banget ya Alhamdulillah perintahnya perintahnya kita udah beli dari waktu hamil 3 bulan deh udah jajan duluan ibunya udah beli sana beli sini katanya emang udah gemes pengen dandanin, pengen ini, pengen itu gitu jadi alhamdulillah sekarang udah dipersiap tekorasi kamar katanya dukas kamar iya jadi kamarnya Moana sekarang adalah kamar di papah terakhir lapan emang tidur disitu jadi memang sebenernya memang kayaknya tidurin disitu karena supaya kenal gitu jadi aduh jangan bawa saya next kan tadi ya mungkin lebih ke kayak nahan sakit karena buka karena lecet gitu-gitu cuma kayak cuma semalem aja ya waktu itu ya jadi memang alhamdulillah jadi memang alhamdulillah suami memang selalu nemenin dan kita juga bagi simsipan juga kalau misalnya ngejagain anak jadi memang ya harus temenin lah karena kan biar semangat juga alhamdulillah juga suami support banget apapun yang ibunya lakukan bapaknya support mungkin kalau memang lagi waktu lagi asli bapaknya semangat mau aku bantuin apa gitu-gitu kalau sekarang lagi Bobo aku yang popong ini mungkin kan juga kesiap berlancar berlancar iya ganti-ganti tapi kalau misalnya aku tidur semuanya kebanyakan iya jadi tidak lagi keluar nggak usah sama-sama enggak bisa tapi gendong-gendong masyikin terolong rumah agak takut gak sih kalian kalau gendong-gendong tadi mungkin iya jadi memang agak jawa-jawa gitu tapi memang biasa ya jadi dia masukan nge-prank tapi Tapi alhamdulillah kata dokter juga di usia dia baru lahir, waktunya termasuk yang kuat banget. Jadi memang dari time hari pertama kalahnya juga udah ngangkat dan juga bercukur banget. Alhamdulillah walaupun lahirnya lebih maju 2 minggu, tapi kata dokter ini mah udah kayak bebis 1 bulan, kuatnya katanya gila dari kita. Alhamdulillah banyak-banyak. Tapi suka panik kata kita? Ketika? Ketika pada ikutan panikku pasti yang lagi lain hari? Orang-orang panik, kita mah biasa ya. Karena di Watt juga suka gini dia, dia sudah kaku. Dia aktif banget alhamdulillah. Kadang malahnya suka gini sendiri gitu-sendiri gitu-gitu. Alhamdulillah banget. Malah besok lomba lari. Sebenernya kita kan juga ikutin karan dokter. Sebenernya juga bendok itu gak hari setiap hari. Gak bisa waktu ini aja. Jadi ini juga terbiasa di negara luar. Jadi kan anak-anak juga terkadang juga gak bisa. Itu kekenalan ya di negara. Jadi dengan merasakan bendok-endok itu yang beruntung ya bisa di negara-negara. Sebenernya kalo dari bedok sendiri, bedok itu kan gunanya hanya untuk menghangatkan saja. Jadi memang justru disarankan banget, jadi sebenernya gak di bendok dengan senang hati juga. Gak apa-apa kalo engga gitu. Jadi memang, setiap orang juga, setiap orang tua juga memiliki caranya masing-masingnya untuk merawat anaknya beda-beda juga caranya. Cuman dokter menyarankan tidak apa-apa, gak di bendok 24 jam, jadi kita ikutin aja. Jadi juga Ustaz Cep juga udah bilang, ikutin apa kata dokter, karena itu pasti yang terbaik untuk anak-anak.